Dari Aceh kita keberalih ke Pekalongan Pemirsa, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kebupaten Pekalongan mengadakan patihan mentor pasmina dan paralegal bagi para kadernya untuk pendampingan anak usia remaja dan pendampingan perempuan pada kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian pada ranah hukum. Perkembangan remaja masa kini sudah tidak terkendali lagi. Maraknya pergaulan bebas yang terjadi di lingkup remaja, pada akhirnya banyak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, kasus perceraian semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pelecehan seksual. Melihat kondisi perkembangan remaja yang semakin buruk, Nasyiatul Aisyah menggalakkan program yang bernama Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiatul Aisyah atau biasa disingkat menjadi pasmina. Dan untuk mensukseskan program pasmina, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kebupaten Pekalongan mengadakan pelatihan motivator pasmina dan paralegal dasar untuk NA. Hari ini NA ada dua kegiatan dalam satu momen sekaligus. Yang pertama adalah pelatihan motivator posyandu remaja sehat milik Nasyiatul Aisyah atau yang disingkat pasmina dan pelatihan paralegal dasar bagi Kadir Nasyiatul Aisyah. Kegiatannya apa? Kegiatannya kalau yang pasmina itu berarti dari mulai pemahaman apa itu pasmina, kemudian ilmu tentang kesehatan reproduksi, tentang gisi remaja, tentang psikologi remaja, tentang edukasi dan pemberdayaan remaja, serta tentang bagaimana manajemen posyandu remaja di tingkat cabang maupun ranting NA. Targetnya? Targetnya, pesertanya adalah ini dari NA cabang se-Kabupaten Pekalongan, tiap cabang mengirimkan tiga orang, dan dari guru BK dari SMA, SMK, Muhammadiyah se-Kabupaten Pekalongan. Kalau yang paralegal itu adalah pelatihan tentang advokasi, yaitu bagaimana agar Kadir NA itu bisa mendampingi ketika mendapati ataupun menemui kasus yang berkaitan dengan contoh begini, yang kekerasan perempuan, atau remaja yang mendapatkan pelatihan seksual, atau KDRT dan lain-lain. Yang seperti itu bagaimana cara agar NA itu nanti bisa mendampingi hingga kemudian kalau toh dibutuhkan, barangkak keperahukumnya bisa dibantu. Program-program unggulan milik NA juga mendapat dukungan dari pemerintah, di mana pada acara tersebut juga dilakukan MOU kerjasama antara pimpinan daerah Nasyatul Asia Kebupaten Pekalongan dengan NGO dari pemerintah Kebupaten Pekalongan. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih telah mengikuti acara ini, sudah diikut libatkan dalam acara ini. Saya sangat support, mendukung dengan acara ini, apalagi dengan ini, script of teen. Berarti sasaran utama dalam acara ini, kegiatan ini adalah untuk remaja. Bagaimana remaja itu akan dibina, diberdayakan, dan nantinya akan menjadi generasi emas. Seperti tujuan dari BKKPN sendiri, yaitu membentuk generasi emas dengan adanya program generasi berencana untuk remaja. Semoga dengan kegiatan ini merupakan wadah untuk remaja untuk mengembangkan prestasinya, keperibadiannya, ke arah yang lebih baik. Kesannya untuk yang terhadap kegiatan pas milah ini? Kesannya ya, tetap semangat, tetap untuk berjuang, kemudian untuk mewujudkan cita-citanya. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalong Anjo, Tengah.